9 Domain God Emperor Season 63, Kemanfaatan Masa Depan Kincuan tidak terkejut, senjata ini memiliki roh ular yang tidak kalah dengan umur 3.000 tahun. Ini adalah senjata roh. Senjata roh biasanya sangat kuat, dan mereka memiliki beberapa kemampuan khusus. Kincuan melihat luka di lengannya. Leluhur keluarga He ini sangat kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Nenek moyang keluarga He menghela nafas dan berkata dengan tenang. Dia memiliki rambut seputih salju dan mata yang telah melewati perubahan hidup. Ada harga yang harus dibayar untuk meremehkan lawanmu. Kata Kincuan. Saya sudah tua, dan saya tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Apa yang belum saya alami, berapa harga yang belum saya bayar. Hidup itu seperti lampu, dan saya akan mati. Untuk dapat memiliki pertarungan dengan seseorang sebelum aku mati, untuk bisa bertarung sepuasnya, bahkan jika aku mati, itu masih hal yang membahagiakan. Leluhur keluarga He tertawa. Kecantikannya telah melewati masa jayanya, dan sang pahlawan berada di akhir hidupnya. Kincuan merasa bahwa leluhur keluarga He sekarang, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Tidak ada makan siang gratis. Kincuan, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Leluhur keluarga He tiba-tiba memandang Kincuan dan berkata, itu sangat tenang dan sangat tiba-tiba. Kesepakatan, apakah ada kebutuhan untuk membicarakan kesepakatan di antara kita? Kincuan berkata dengan senyum dingin. Tidak ada salahnya mendengarkan. Tidak buruk untukmu. Selain itu, terserah kamu apakah kamu setuju atau tidak. Leluhur keluarga He melanjutkan. Baiklah, bicaralah. Aku akan mendengarkan. Kincuan tidak tahu apa yang direncanakan oleh leluhur keluarga He, tetapi dia tetap memutuskan untuk mendengarkan. Kamu juga tahu bahwa hanya satu dari kita yang bisa hidup. Jika kamu menang dan aku mati, kuharap kamu bisa meninggalkan keluarga He hidup-hidup. Meskipun aku merasa kamu tidak akan membunuh keluarga He, aku masih ingin mendengar kamu mengatakan itu, dan aku bisa memberimu sesuatu sebagai kompensasi. Nenek moyang keluarga He berkata sambil menatap Kincuan. Bagaimana jika aku tidak bisa menang? Kincuan bertanya. Maka hanya kematian yang menunggumu. Kata leluhur keluarga He. Kincuan, kalau begitu sepertinya aku hanya bisa membunuhmu. Saya sudah melepaskan hidup dan mati. Itu tidak lagi penting. Mungkin saya salah, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk Klan He pada akhirnya. Selama Anda berjanji kepada saya, saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang, selama Anda meninggalkan He Klan jalan keluar. Kalau tidak, saya lebih suka menghancurkan hal-hal itu. Kata Patriark He Klan. Jika aku melepaskan Klan He hari ini, apakah mereka akan datang untuk membunuhku di masa depan? Kincuan bertanya pada Patriark Klan He. Klan He tidak akan memprovokasimu. Dengan bakatmu, mengapa kamu takut? Klan He tidak akan pernah mengejarmu. Jangan bilang kamu takut dengan Klan He yang menurun. Patriark He Klan benar, Kincuan tidak akan memusnahkan Klan He. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, jadi tidak sulit untuk menyetujui kondisinya. Dia bahkan bisa mendapatkan sesuatu, yang tidak buruk. Memusnahkan seluruh keluarga dan mencabut rumput liar sampai ke akarnya bertentangan dengan langit. Kincuan tidak akan melakukan itu. Hal-hal Patriark He Klan pasti tidak biasa. Pada saat ini, dia tidak akan bercanda, jadi dia berkata, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya menang, saya dapat memberikan jalan keluar kepada Klan He, tetapi Anda akan mati. Baiklah, tapi saya harap Anda tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya percaya bahwa Klan He tidak menempatkan Anda di mata saya. Saya percaya apa yang Anda katakan, jadi saya membuat kesepakatan dengan Anda. Ini biji sesawi sumeru saya, saya akan memberikannya padamu. Itu adalah sesuatu yang telah kuhargai selama bertahun-tahun. Patriark He Klan langsung melemparkan biji sesawi sumeru ke Kincuan. Patriark He Klan tahu bahwa selain menghancurkannya, benda ini pasti akan jatuh ke tangan Kincuan, atau bahkan jatuh ke tangan keluarga lain. Sekarang dia telah memberikannya kepada Kincuan, banyak orang tidak akan datang untuk menjarah dan menjarah Klan He ketika mereka melihatnya. Dengan cara ini, dia akan melindungi Klan He sampai batas tertentu, dan itu juga akan mencegah Kincuan membunuh Klan He tanpa pandang bulu. Itu bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu, tetapi banyak hal baik akan dimanfaatkan oleh pemuda ini. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk memberikannya di depan begitu banyak orang. Patriark He Klan juga seseorang yang telah menjalani seluruh hidupnya. Dia telah melihat semuanya dan acuh tak acuh terhadapnya. Hal-hal ini hanyalah harta duniawi. Bagi seseorang yang akan mati, mereka benar-benar tidak memiliki banyak perasaan. Kincuan mengambil biji sesawi Sumeru, dengan santai memindainya, dan menyimpannya dengan wajah bahagia. Ayo, pertempuran hari ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Jika kamu mati, benda ini akan tetap menjadi milikku. Patriark He Klan dipenuhi dengan semangat juang. Kincuan sama sekali tidak mengingat kata-kata Patriark Klan He. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh He Klan's Patriark. Mari kita mulai, kata Kincuan. Yun Suyun. Patriark He Klan berteriak. Aura di sekitar tubuhnya menjadi tidak menentu. Tubuhnya yang semula sangat berat tampaknya menjadi ringan pada saat itu. Patriark He Klan pindah. Kuali seribu jin. Mata Kincuan berbinar. Sosok He Klan's Patriark seberat gunung, tapi dia menyerbu dengan kecepatan yang tak tertandingi, meninggalkan bayangan yang panjang. Mengamuk, cepat. Kincuan memandangi He Klan's Patriark dan menembakkan Gatai Immortal Might. Seketika, semua kemampuannya berkurang 20%. Penempaan Palu Dewa. Kincuan langsung memadatkan palu berat dengan tangannya dan menghancurkannya ke arah Patriark Klan He. Patriark Klan He mengangkat tongkat jalan berkepala ular di tangannya. Pemilik. Kecepatan dan kekuatan. Pousan Jin Kauldron dari He Klan adalah secret art. Tubuhnya akan sangat berat, seperti gunung, dan dia akan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kemudian, jika digabungkan dengan kecepatannya, setiap serangan bisa melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Dragon Leopard Beast masih bertarung dengan Fajra Demon Lion. Karena itu, Kincuan langsung memanggil beruang naga emas bumi besar. Ini juga untuk memastikan tidak ada yang salah. Pedang titik emas. Kincuan langsung bentrok dengan He Klan's Patriark. Ding! Suara berat terdengar dan tubuh Kincuan bergetar. Skill Tousan Jin Kauldron ini sangat kuat. Tubuh Patriark He Klan seperti kuali yang sangat keras. Kincuan kuat dalam hal kekuatan dan tubuh. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Patriark He Klan memiliki kekuatan untuk melawannya. Pedang titik emas, serangan gravitasi. Itu bisa menangani kerusakan yang lebih mengerikan. Selain itu, Golden Point Swat memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Itu akan menyebabkan tubuh target mengubah batu menjadi emas, menyebabkan reaksi dan kecepatan tubuh menurun, melambat, dan bahkan menjadi kaku. Ding! Ding! Secara alami tidak perlu membicarakan tubuh Kincuan. Keduanya dengan cepat bertukar puluhan pukulan. Anggur naga emas. Peng! Awan berputar-putar, dan leluhur tua He Klan benar-benar hanyut dengan sendirinya saat Golden Dragon Finn mengalir keluar. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah alam angin yang tinggi. Mengubah batu menjadi emas. Memadamkan. Seberkas cahaya keemasan melintas. Itu adalah naga emas, tapi Patriark Lan He masih berhasil menghindarinya. Rolling Cloud-nya setidaknya memiliki kedalaman angin level 3 atau 4, bahkan mungkin lebih tinggi. Ini membuat Kincuan mengerutkan kening. Itu seperti meninjuk kapas, tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Namun, Kincuan hanya menggunakan serangan biasa. Dia tidak menggunakan keahliannya yang kuat. Grid Dao, Kartu Troof, Earth Dragon Flame, Del. Patriark Lan He kuat, tetapi tidak sulit bagi Kincuan untuk membunuhnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata Dewa Emas. Memadamkan. Tuan Area Pantom. Telapak Tangan Yin yang menutupi Telapak Langit. Telapak Tangan Raksasa berkumpul di udara. Itu adalah tangan kuno yang menutupi langit, memberikan tekanan yang kuat. Cauldron Green Realm Yin Yang Grendao. Bab 622. Segel Telapak Tangan Yin Yang Agung, Tangan Yang Menutupi Langit. Itu memiliki tekanan yang menakutkan dan aura misterius. Pada saat yang sama, itu berisiki yang sangat tajam. Itu segera menyelimuti He Klan Patriark. Ini adalah Dao Agung Tertinggi Kincuan, Dao Yin dan Yang. Sembilan Naga Dewa, Buddha Emas, dan Kekuatan Dewa dan Buddha semuanya memiliki amplifikasi yang menakutkan. Sama seperti Kincuan menamparkan. Sembilan Naga Ilahi Menyala. Tiba-tiba, bayangan naga terbang keluar dari sembilan naga ilahi. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar, dan dia merasa pusing untuk beberapa saat. Kemudian, dia menemukan bahwa Golden Divine Dragon telah muncul di Palemsel. Itu jelas dan hidup, dan raungan naga bisa terdengar. Ini. Kincuan terkejut. Segel telapak tangan Yin yang besar sebenarnya telah berubah. Itu telah menambahkan Totem Naga Ilahi. Ini adalah efek dari sembilan naga ilahi. Ini adalah Dao Yin dan Yang, segel naga ilahi Yin yang agung. Grit Yin yang Divine Dragon Sail. Wajah Kincuan menyala, dan dia tiba-tiba menamparkan. Naga Emas yang gemilang dan pedang bayangan hitam bergerak berdampingan. Mereka sangat besar. Mereka terjalin dan bergegas menuju He Klan Patriark. Ekspresi He Klan Patriark berubah drastis. Tubuhnya gemetar. Wajahnya ganas, dan dia tiba-tiba meraung. Rambut putihnya tiba-tiba menjadi lebih putih. Dia tampak kuyuh. Wajahnya yang semula bebas kerut tiba-tiba memiliki banyak kerutan yang dalam. Dalam sekejap, dia menjadi orang tua dengan satu kaki di kuburan. Tiba-tiba, dia membuang tongkat jalan berkepala ular di tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah langit. Itu adalah sepasang tangan yang terlihat seperti tulang, dan dengan cepat berubah menjadi merah darah. Mereka seperti dua ular sanca raksasa. Mereka meraung dan menyerbu ke langit, bertarung melawan naga emas dan bayangan pedang yang menekan dari langit. Segel Piton Darah Pemakan Surga Ini adalah teknik bela diri yang menggunakan darah esensinya sendiri. Selain itu, Heklan Patriark sudah berusia senja. Setelah menggunakannya kali ini, dia pada dasarnya berada di akhir hidupnya. Segel Piton Darah Pemakan Surga ini sangat kuat, tetapi harganya sangat besar. Setiap kali digunakan, itu akan menghabiskan tiga hingga lima tahun, atau bahkan puluhan tahun kekuatan hidup. Keterampilan bela diri ini sangat mudah dipelajari, dan menggunakan kekuatan sendiri sebagai fondasi, mengkonsumsi darah esensi dan kekuatan hidup. Namun, itu biasanya tidak digunakan sebagai upaya terakhir, kecuali digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, atau saat bertarung dengan nyawa seseorang di telepon. Biasanya, tidak ada yang akan menggunakannya kecuali hidup mereka dalam bahaya. Lagi pula, harganya terlalu tinggi. Naga emas, bayangan pedang, Piton Darah. Menderu, mereka menabrak satu sama lain. Boom-boom. Dalam tabrakan besar, hampir semua pavilion Heklan diratakan dengan tanah. Naga emas dan bayangan pedang terus membatalkan kedua blut Piton. Akhirnya, kedua blut Piton menghilang. Naga emas dan bayangan pedang tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, tetapi mereka masih menyerang Heklan Patriark. Leluhur tua keluarga He sudah diambang kematian. Kali ini, dia langsung ditelan. Kincuan terdiam, sudah berakhir. Ini adalah akhirnya, kincuan sangat puas dengan segel naga agung Yin yang ilahi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada tangan penutup surga telapak tangan Yin yang besar. Nyatanya, ini masih merupakan tangan penutup surga telapak tangan Yin yang besar. Hanya saja ada pola naga ilahi tambahan di dalamnya, jadi itu masih bisa disebut tangan menutupi surga telapak tangan Yin yang agung. Itu juga bisa disebut segel telapak tangan Yin yang agung, segel naga ilahi yang menutupi surga. Kincuan merasa nama ini lebih cocok. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyebut segel ini sebagai segel naga agung Yin yang palem Imprin Heaven Covering Divine Dragon. Berkelahi adalah cara tercepat untuk tumbuh. Dalam pertempuran ini, Kincuan telah memperoleh banyak hal. Kali ini, Grid Yin yang palem Imprin Heaven Covering Divine Dragon's Seal adalah keuntungan besar. Kincuan berbalik dan melihat bahwa Dragon Leopard Beast masih bertarung dengan Demon Fajra Lion. Blood Slatter King Kong sudah mati, jadi jejaknya pada Demon Fajra Lion secara alami menghilang. Kincuan telah membiarkan Dragon Leopard Beast berselisih dengan Demon Fajra Lion sebelumnya. Sekarang, dia berjalan mendekat dan membentuk segel. Ini adalah Grid Yin yang palem Imprin Heaven Covering Divine Dragon's Seal. Itu langsung menekan Demon Fajra Lion. Saat ini, kemampuan Kincuan sedikit terlalu kuat. Pada saat ini, seluruh tubuh Kincuan berlumuran darah. Wajahnya pucat, tetapi wajahnya yang tampan dan matanya yang jernih memancarkan pesona yang jahat. Sosoknya yang tinggi dan kokoh adalah kombinasi sempurna antara keanggunan dan kebiadaban. Yuan Su memandang Kincuan dengan prihatin. Apakah kamu suka singa itu? Kincuan bertanya pada Yuan Su. Yuan Su memandang Demon Fajra Lion. Itu emas dan megah. Yang paling penting, itu sangat kuat, sebanding dengan harta karun. Apalagi tingkat kultifasinya juga sangat tinggi. Ketika Kincuan melihat ekspresinya, dia mengulurkan tangannya dan menariknya. Kemudian, dia langsung menggigit jarinya. Wajah Yuan Su memerah. Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang orang ini lakukan? Jarinya yang digigit oleh Kincuan membuat hatinya bergetar. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Satu persatu, mata mereka terbuka lebar. Yuan Su sangat cantik di Windflower Snowmoon City. Sekarang, jari seputih saljunya digigit oleh seorang pria. Banyak orang iri dan iri. Mereka sangat membencinya sehingga mereka ingin mati. Wajah Yuan Su memerah. Pria yang tak terhitung jumlahnya memandang Kincuan dengan iri. Wajah Yuan Su memerah. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sakit di jarinya. Kincuan telah menggigit jarinya. Yuan Su adalah kecantikan yang cantik dan berbahaya. Tapi sekarang, di mata Kincuan, dia sama sekali tidak berbahaya. Yang tersisa hanyalah kecantikannya. Pesona yang dia berikan sangat mencengangkan. Itu berdampak langsung pada jiwa seseorang. Kemudian, dia mengambil jarinya dan menempelkannya di kepala Demon Fajra Lion. Jejak. Sangat cepat, cetakannya berhasil. The Demon Fajra Lion menjadi binatang jinak Yuan Su. Yuan Su sangat senang. Dia menepuk Demon Fajra Lion yang besar. Setelah pertempuran ini, nama Kincuan menyebar. Klan He telah selesai. Setelah Kincuan menyelesaikan pertarungan, dia kembali bersama Yuan Su. Orang-orang di sekitarnya butuh waktu lama untuk bubar. Kincuan, bagaimana perasaanmu? Yuan Su bertanya dengan cemas saat dia melihat wajah Kincuan semakin pucat. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Tubuh laki-lakimu sangat kuat. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Jam berapa sekarang? Seriuslah. Yuan Su menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan mandi dan mengganti bajuku. Kata Kincuan. Bisakah kamu? Mengapa saya tidak membantu Anda? Anda memiliki luka di tubuh Anda. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan menatap wanita berwajah merah itu. Wajah menawan dan cantik itu membuatnya sedikit gelisah. Wajah pucatnya memiliki awan merah yang sakit-sakitan. Ini adalah hasil dari darahnya yang mengalir deras ke kepalanya. Pada akhirnya, Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Kali ini, Yuan Su sangat tegas. Dia menarik Kincuan ke kamar mandi. Yuan Su menyalakan air dan menyesuaikan suhunya. Ketika dia berdiri, dia melihat Kincuan masih mengenakan pakaian. Dia seperti wanita kecil yang lembut. Wajahnya tertutup awan merah. Kincuan merasa bahwa dia adalah yang paling lucu saat ini. Pakaian berdarah sudah menempel di tubuh Kincuan. Yuan Su perlahan melepasnya untuk Kincuan. Untungnya, kemampuan pemulihan Kincuan terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, sebenarnya ada bekas luka yang samar. Orang harus tahu bahwa luka Kincuan sangat serius. Tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat kemampuan penyembuhan diri Kincuan. Lukamu tidak bisa disentuh oleh air. Biarkan aku menghapusnya untukmu. Yuan Su berkata dengan lembut. Bab 623 Kincuan tersenyum dan berkata, Saya akan melakukannya sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri. Aku akan menjagamu hari ini. Oke. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan berkata, Oke, senang memiliki seseorang untuk menjagaku. Yuan Su pernah dirawat dan dilindungi oleh Kincuan. Sekarang dia mendengar kata-kata Kincuan, Ekspresinya semakin melembut. Pria kecil ini selalu berjuang untuk hidup sendiri. Dia sangat baik padanya, Sangat baik sehingga dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi dia pernah menggunakannya. Dia dengan lembut menyekat tubuh Kincuan. Dia sangat serius dan hati-hati, Sedikit demi sedikit, Takut dia akan menyentuh lukanya. Kincuan merasa sangat senang. Dia memandangi wanita cantik ini yang dengan hati-hati menyeka darah di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Bagian atas tubuhnya dibersihkan. Yuan Su mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian Kincuan dan ingin melepas celananya. Kincuan meraih celananya dan menatap Yuan Su dengan panik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Poci. Suasana hangat dan menawan menghilang. Yuan Su melihat ekspresi berlebihan Kincuan dan tertawa. Dia tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Yuan Su memandang Kincuan dengan kesal, Lepaskan. Kamu, Biarkan aku pergi. Aku, Aku belum siap. Yuan Su tersenyum dan menatapnya, Ini bukan urusanmu hari ini. Yuan Su juga terdiam. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan berinisiatif melepas celana pria. Apalagi orang ini tidak membiarkannya melepasnya dan dia harus memaksanya. Erem, Aku bisa melakukannya sendiri. Su Su, Aku akan melakukannya sendiri, Kata Kincuan cepat. Tidak, Lepaskan. Yuan Su tidak tahu apa yang salah dengan dirinya hari ini. Kalau begitu, Bersikaplah lembut, Aku terluka. Kincuan tampak seperti akan pergi ke tempat eksekusi. Yuan Su terdiam, Lembut pantatku, Apa yang kamu pikirkan? Dia sangat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyekah setiap bagian tubuhnya. Baiklah, Pergi ke kamar tidur dan istirahat. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan memegang tangannya, Kamu tinggal bersamaku. Pada akhirnya, Yuan Su menemani Kincuan dan berbaring di tempat tidur. Kincuan memeluknya dan menatap wanita pemalu itu. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, Sayang. Yuan Su tersipu lagi. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan sangat serius kali ini. Jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan situasi sebelumnya. Lagi pula, Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh pria. Su Su, Aku mencintaimu. N. Su Su, Aku mencintaimu. Suara Kincuan sedikit lebih keras. N. Su Su, Aku mencintaimu. Kincuan berkata dengan keras. Aku tahu, Aku juga. Aku mencintaimu. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum. Kata-katanya sangat tersentak-sentak, Tapi itu membuatnya merasa sangat bahagia dan puas. Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Kincuan memeluknya dan tertawa di telinganya. Kincuan, Aku mencintaimu. Suara lembutnya penuh daya tarik dan feminitas. Yang mempesona. Dia adalah seorang wanita seperti bunga popi. Dia memiliki ketertarikan yang fatal pada pria. Dia mulia dan anggun, Cantik dan berbahaya. Dia tak tertandingi dan mempesona, Tapi dia juga seperti keindahan ular dan kalajengking yang paling indah. Tapi sekarang, Kincuan tahu bahwa dia tidak akan menyakitinya. Dia memiliki sihir yang tak terbatas. Dia juga memiliki warisan dewa iblis. Dia cantik dan kuat. Aku tidak bisa mendengarmu. Kincuan berkata dengan lembut. Kincuan, Aku mencintaimu. Yuan Su berkata dengan malu-malu di telinga Kincuan. Suaranya jauh lebih keras. Senang mendengarnya. Su-suku sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Kincuan memuji dengan lembut di telinga Yuan Su. Tubuh Yuan Su bergetar saat dia memeluk Kincuan dengan erat. Ujian orang ini memberinya perasaan khusus. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu menyerangnya dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Su-su, pujilah aku juga, Kincuan terkekeh. Memujimu untuk apa? Suara lembut Yuan Su terdengar di telinganya. Ah, apakah aku benar-benar tidak layak untuk pujianmu? Kincuan berkata dengan marah. Kamu sangat cantik, dan sosokmu juga sangat bagus, Yuan Su terkekeh. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya. Mengatakan kata-kata ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tahu bahwa alasan dia bisa mengucapkan kata-kata ini adalah karena Kincuan. Tanpa sadar, dia sudah memperlakukannya sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Kincuan juga tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk hidungnya dan membisikkan sesuatu ke telinganya, menyebabkan Yuan Su sangat malu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Begitu saja, mereka berdua baru bangun keesokan harinya. Cedera Kincuan sebagian besar telah sembuh, dan dia mengeluarkan staf Fajra dari pembantaian darah Fajra. Hal ini adalah hal yang baik, tapi sayangnya, itu bertentangan dengannya. Dia memiliki Fajra Divine Dragon Claw, jadi tidak ada gunanya menggunakan Fajra Pesel. Selain itu, pembantaian darah Fajra tidak menggunakan alu Fajra secara maksimal. Ini karena alu Fajra perlu mengenali tuannya, dan pembantaian darah Fajra tidak. Selanjutnya, benda ini memiliki kemampuan khusus. Benda ini digunakan oleh wanita, dan alu Fajra milik yang ekstrim, jadi ketika Kincuan mengeluarkannya, dia juga membuat Yuan Su mengenalinya sebagai tuannya. Benda ini tak terkalahkan dan sangat menakutkan. Yuan Su mendapatkan Fajra Pesel bisa dikatakan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan biji sesawi Sumeru dari leluhur keluarga He. Saat itu, dia hanya melirik dan hanya melihat satu hal, tetapi Kincuan merasa lega. Ancestral Dragon Golden Emperor dan Bab 624 Eliksir Kerajaan Emas Naga Leluhur Ini yang keempat. Sembilan posisi Naga Ilahi membutuhkan sembilan ramuan. Kincuan sangat bersemangat saat melihat Ancestral Dragon Golden Royal Eliksir. Atribut Kayu Sebelumnya, itu adalah atribut logam, api, dan tanah. Sekarang, itu adalah atribut kayu. Tidak mengherankan, lima dari sembilan posisi Naga Ilahi adalah dari lima elemen. Atribut kayu Ancestral Dragon Golden Royal Eliksir ini dapat membangkitkan posisi kayu dari sembilan posisi Naga Ilahi. Kayu, ketangguhan, dan vitalitas. Tanpa ragu, Kincuan berhasil membangunkan posisi Wood. Sembilan posisi Naga Ilahi. Pada saat kebangkitan, kekuatan Kincuan menerobos. Tingkat keempat dari tingkat Kaisar Kincuan sangat senang. Biasanya, butuh waktu lama bagi tingkat Kaisar untuk menembus ke tingkat berikutnya. Namun, Kincuan telah menembus ke tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu. Dua kali terakhir adalah karena Ancestral Dragon Golden Royal Eliksir. Kesenjangan kekuatan antara tingkat ketiga dan keempat dari tingkat Kaisar sangat besar. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Kincuan sangat puas. Ketangguhan tulang, tendon, otot, dan kulitnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika dia bertarung dengan Patriark Lanhe sekarang, akan sangat sulit bagi tongkat berkepala ular Patriark untuk mematahkan tubuh Kincuan. Kekuatannya telah meningkat pada level kunci. Kekuatan yang dibawa oleh kebangkitan sembilan posisi naga ilahi sangat menakutkan. Tanpa sadar, empat dari sembilan posisi naga ilahi telah menyalah. Pada saat ini, Kincuan merasakan pencapaian yang istimewa. Kemampuan tempurnya telah meningkat. Menantang seseorang dari level yang lebih tinggi. Setiap prajurit ingin melakukannya. Menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi bukanlah hal yang langka, tetapi ada banyak tipe. Misalnya, jika Anda seorang jenius dan dapat menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi, maka Anda adalah seorang jenius di antara para jenius. Sulit untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi, tetapi mudah untuk beberapa tokoh yang tak tertandingi. Misalnya, Kaisar tingkat pertama dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar tingkat ketiga, dan bahkan dapat mengalahkan Kaisar tingkat keempat atau kelima. Segalanya mungkin, tetapi untuk mencapainya sama sulitnya dengan mencapai langit. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai tingkat Kaisar semuanya jenius. Kalaupun ada celah, itu tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, mereka yang bisa menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi dan menang semuanya jenius di antara para jenius. Kinchuan adalah salah satunya sekarang, dan dia sudah terkenal. Pada saat ini, Kinchuan melihat Sumeru Master Seat lagi. Ada cukup banyak ramuan obat dan biji ajaib di dalamnya. Kinchuan melihat biji. Banyak dari mereka adalah meteorit dari luar angkasa, dan mereka sangat berharga. Melihat ini, Kinchuan tersenyum lagi. Selain itu, ada juga pil dan senjata yang dia kumpulkan. Mereka semua cukup bagus. Ada baturoh dan bahan makanan. Kinchuan tidak bisa menahan tawa. Koleksi yang lengkap. Dan mereka semua barang bagus. Semua hal ini berguna bagi Kinchuan, dan bahkan lebih berguna bagi Kinchuan. Pada akhirnya, Kinchuan melihat beberapa hal di sudut Sumeru Master Seat. Hal-hal inilah yang paling dinantikan Kinchuan, karena dia tahu apakah hal-hal biasa memiliki nilai atau tidak. Hanya beberapa hal khusus yang menarik bagi Kinchuan, karena dia memiliki mata dewa emas, dan dia dapat melihat beberapa harta karun khusus. Nenek moyang keluarga He tidak mengumpulkan banyak barang khusus, tetapi ada lebih dari 10 barang. Hal-hal khusus yang bisa membuat nenek moyang keluarga He mengumpulkannya harus memiliki keunikan tersendiri. Namun, Kinchuan tidak memiliki terlalu banyak harapan. Bukan karena hal-hal khusus adalah harta. Jika dia memilikinya, dia akan berterima kasih. Jika dia tidak memilikinya, dia bahkan mungkin tidak memilikinya. Yang pertama adalah pisau kecil. Itu perak, sederhana dan tanpa hiasan, dengan pola seperti jimat di atasnya. Itu sangat tajam, bisa memotong besi seperti lumpur, dan memiliki desain yang indah. Saat ini, Yuan Su berjalan mendekat. Apa ini? Yuan Su bertanya dengan lembut. Kinchuan memberikannya padanya, pisau kecil. Sangat tajam dan dapat memotong emas dan batu giyok. Bahannya lumayan. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa memalsukannya untukmu nanti dan melelehkannya. Itu turun. Melelehkannya terlalu boros. Terlihat sangat bagus dan sangat tajam. Bagus untuk disimpan sebagai oleh-oleh. Kata Yuan Su. Kinchuan menganggup dan mengeluarkan yang lain. Ini adalah panah. Itu emas. Bentuk anak panah itu seperti naga. Itu seperti hidup dan mengeluarkan aura besar. Mata dewa emas melihatnya. Panah naga penghisap jiwa. Mata Kinchuan berbinar. Hal ini tidak buruk. Kali ini, Kinchuan sedikit bersemangat. Kali ini, panah naga penghisap jiwa memberikan kerusakan ganda. Tubuh fisik dan esensi, energi, dan kerusakan akan kembali ke tangan Kinchuan. Prasyaratnya adalah dia harus memurnikannya dengan darah esensi terlebih dahulu. Ini sederhana, dia bisa memperbaikinya dengan darah esensi di tempat. Itu diselesaikan dengan sangat cepat. Kemudian, Kinchuan merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan panah naga penghisap jiwa. Meskipun dia tidak mencobanya, dia merasa pasti bisa menggunakan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Kemudian, Kinchuan terus mencari tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Namun, Kinchuan menemukan manual rahasia yang sederhana dan tanpa hiasan di antara beberapa teknik kultivasi dan teknik bela diri yang disimpan leluhur tua klan He. Ada kuali kuno dan sangat berat yang tergambar di atasnya. Mata Kinchuan berbinar. Kemampuan kuali seribu kilogram. Kinchuan tersenyum. Dia telah mendapatkan banyak hal kali ini. Kuali seribu kilogram ini sangat kuat, sangat kuat. Sebelumnya, ketika leluhur keluarga He menggunakannya, dia seperti gunung. Auranya menakutkan dan serangannya benar-benar ganas. Kinchuan puas. Luka-lukanya sembuh dalam semalam. Alasan utamanya adalah sembilan kayu dewa naga telah terbangun. Kekuatan hidupnya yang kuat membuat kemampuan penyembuhannya semakin kuat. Dia melihat elemental menatapnya. Dia berjalan mendekat dan menggendongnya. Yuansu tersenyum dan menatap Kinchuan. Kinchuan menggerakkan wajahnya. Wajah Yuansu memerah, tapi dia tetap mencium Kinchuan. Kinchuan mengungkapkan senyum bahagia. Itu lembut dan lembut. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Kemudian, dia menggerakkan wajahnya juga. Yuansu menganggapnya lucu tapi tetap menciumnya. Kinchuan menggerakkan mulutnya dengan gembira. Bab 625. Sebelum mereka menyadarinya, hari memasuki relik spiritual Mountain telah tiba. Kinchuan dan Yuansu juga menuju gunung spiritual. Itu sudah ramai, tetapi banyak orang akan menyerah untuk memasuki relik itu. Bagaimanapun, esenski, teknik bela diri, kemampuan ilahi, niat, dan griddao semuanya akan kehilangan kekuatan mereka di sana. Itu adalah kompetisi kekuatan fisik, kecepatan, dan kekuatan, serta angka. Premisnya adalah orang-orang ini akan mendengarkan Anda. Jika ada pengkhianat, itu pasti kematian. Banyak orang tidak mau mengambil risiko, terutama mereka yang mengandalkan esenski, teknik bela diri, kemampuan ilahi, dan griddao. Meskipun peninggalan spiritual Mountain menggoda mereka, mereka lebih suka menyerah. Itu karena mereka yang jauh lebih rendah dari mereka di relik gunung spiritual mungkin bisa membunuh mereka dengan mudah. Namun, banyak orang masih akan masuk. Lagi pula, ada beberapa hal baik di peninggalan spiritual Mountain yang menarik semua orang. Itu sama bagi keluarga untuk masuk dalam kelompok. Tidak ada yang bisa menggunakan esenski, teknik bela diri, atau griddao. Dalam hal ini, itu menguntungkan untuk memiliki lebih banyak orang, terutama penjinak binatang buas. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki lebih banyak binatang jinak dan tunggangan yang kuat akan senang. Tubuh iblis jauh lebih kuat dari manusia pada level yang sama. Kincuan menemukan tunggangan yang bagus dan menjinakkan binatang buas untuk Yuan Su. Itu adalah facra Demon Lion, yang sebanding dengan keberadaan konservatif. Itu memiliki tubuh besar dan serangan tajam. Hanya berdasarkan tubuh fisiknya saja, itu pasti salah satu yang terbaik di dunia ini. Lautan manusia dijaga di depan gunung spiritual, menatap ke depan, menunggu relik dibuka. Kincuan melihat sekeliling dan melihat bailuan yang sudah dikenalnya dan harimau putih yang tampan. Seolah merasakan tatapan Kincuan, mereka menoleh. Kincuan dan Yuan Su berdiri di belakang facra Demon Lion. Orang-orang di sekitarnya semua mengendarai tunggangan mereka sendiri. Gunung adalah simbol status seseorang. Untuk menentukan kekuatan seseorang, pertama-tama seseorang dapat melihat tunggangan mereka. Saat hampir tengah hari, sebuah lorong besar muncul di dinding batu gunung spiritual. Peninggalan gunung spiritual terbuka. Semua orang masuk. Dikatakan bahwa orang-orang dari tempat lain akan membentuk kelompok setelah masuk. Carilah kami. Ada kekuatan dalam jumlah. Keluarga baik kami sangat kuat. Tidak hanya ada orang dengan niat buruk di luar peninggalan gunung spiritual, tetapi ada juga setan yang kuat. Kami bahkan mungkin bertemu gerombolan setan. Jika Anda ingin membentuk kelompok lagi, Anda bisa datang ke baik kami keluarga. Mari kita bekerja sama. Kali ini, dia tidak hanya harus berhati-hati terhadap orang-orang dan binatang di luar, dia juga harus berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar dia akan tinggal di gunung spiritual selamanya. Sisa gunung spiritual adalah tempat yang berbahaya. Kekuatan mereka yang masuk akan sangat berkurang, jadi siapapun yang masuk, mereka tidak akan merasa aman. Pada saat ini, mereka secara alami berharap memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Ada kekuatan dalam jumlah. Kincuan tidak berencana untuk bersama orang lain. Dia hanya ingin bersama Yuan Su. Anehnya, tidak ada yang mencoba mengikat Kincuan. Ini tidak aneh. Kincuan juga tahu apa yang sedang terjadi. Di Windflowers Now Moon City, pasti ada orang yang ingin menyingkirkannya di sini. Mereka yang bisa datang ke sini tidak bodoh, jadi mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Itu normal bahwa tidak ada yang mencoba mengikatnya. Kincuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak bisa menggunakan Yuan Qi, Dao, konsepsi artistik, teknik seni bela diri, dan sebagainya. Dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri, yang membuat Kincuan semakin tak kenal takut. Ini karena dia telah membangunkan posisi kayu dari sembilan peringkat naga ilahi, dan kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari tingkat kaisar. Kebanyakan orang tidak akan bisa melukai Kincuan bahkan jika mereka menggunakan teknik seni bela diri atau Dao. Sekarang, tidak mungkin melukai Kincuan hanya dengan tubuhnya. Selain itu, Kincuan juga memiliki King Kong Rat dan Dragon Leopard Beast. Di alam rahasia khusus seperti spiritual Mountain Remnant, kematian King Kong Rat Beast jelas yang paling menakutkan. Ada juga beruang naga emas bumi. Dia memiliki Dot Golden Sword. Meski dia tidak bisa menggunakan Golden Touch, kemampuan pasif dari Dot Golden Sword yang dikombinasikan dengan Golden Touch masih bisa memperlambat kecepatan dan reaksi lawan. Di sisi lain, Yuan Su memiliki pedang perak kuno yang dapat menembus besi seperti lumpur. Kematiannya benar-benar menakutkan. Bersama dengan King Kong Demon Lion, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan kerja sama Kincuan dan Yuan Su, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di sini, tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Begitu mereka memasuki sisa gunung spiritual, tekanan aneh langsung menekan semua orang dan semua binatang iblis. Tiba-tiba, seolah-olah semua Yuan Qi telah menghilang, hanya menyisakan sedikit. Bahkan Kincuan tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia tidak bisa menggunakan Yuan Qi, Grid Dao, dan kemampuan lainnya. Kincuan memiliki teknik kekuatan ilahi sembilan naga, tapi dia juga tidak bisa menggunakannya. Namun, kekuatan Kincuan dan ketangguhan tubuhnya masih ada. Jadi sekarang, orang yang mengolah tubuh memiliki keuntungan. Ini juga mengapa King Kong Bis memiliki keunggulan absolut di sini. Tubuh mereka seperti King Kong, sangat tajam, dan mereka pasti adalah raja di tempat ini. Tidak ada jalan keluar di sini. Ketika waktunya habis, selama seseorang masih hidup, mereka secara otomatis akan pergi. Ini adalah medan perang kuno. Sekilas, ada gunung, hutan, dan kota kuno. Mata ilahi emas. Kincuan melihat kekejauhan. Dan, sebagian besar bangunan di kota-kota kuno ini masih utuh, tetapi sangat terlantar. Tempat ini dipenuhi dengan aroma medan perang. Gemuruh-gemuruh. Raungan binatang buas yang samar bisa terdengar, membuat orang-orang di sini merasa tidak nyaman. Selama seseorang masuk, mereka hanya bisa pergi ketika waktunya habis. Sekarang, tidak mungkin untuk pergi bahkan jika mereka mau. Apalagi, tidak ada zona aman di sini. Dimungkinkan untuk kehilangan nyawa Anda di mana saja. Jika Anda bergerak maju, Anda mungkin mati. Dan jika Anda tidak bergerak, Anda mungkin juga mati. Kincuan dan Yuan Su langsung pergi dan bergegas menuju kota kuno di kejauhan. Ada bangunan di sana, dan bangunannya tinggi dan kokoh. Jika seseorang tidak dapat menggunakan Yuan Qi, seni bela diri, atau kemampuan ilahi, akan sangat sulit untuk menghancurkan bangunan tersebut. Tapi sekarang, mereka tampaknya dalam kondisi baik, yang berarti tempat ini relatif aman. Bukan Kincuan yang punya ide ini. Kebanyakan orang bersiap untuk pergi ke sana untuk melihatnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan tinggal di sana dan mencari harta karun. Bahkan ada harta di kota kuno. Dibuka setiap 100 tahun sekali. Tetua beberapa orang telah datang ke sini selama 100 tahun, jadi mereka memiliki pengalaman bertahan hidup yang kaya. Nyatanya, orang-orang seperti ini bukanlah minoritas. Kota kuno. Saat Kincuan dan Yuan Su tiba, sudah ada banyak orang di sini. Bab 626 Bisakah saya menggunakan formasi di sini? Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Kincuan saat dia mengaktifkan formasi lima elemen Buddha Suci. Dia ingin melihat apakah itu berhasil. Hmm, itu benar-benar berhasil. Kincuan tersenyum bahagia. Kali ini, dia tidak perlu khawatir di reruntuhan gunung spiritual. Tak perlu dikatakan, formasi lima elemen Buddha Suci sangat menakutkan. Tingkat ketiga Buddha Emas memungkinkan Kincuan memiliki kekuatan Dewa dan Buddha. Ini memiliki efek yang mengerikan pada formasi lima elemen Buddha Suci. Menjaga formasi, Kincuan dan Yuan Su berjalan ke kota kuno. Melihat gedung-gedung tinggi, Kincuan tidak terburu-buru untuk memasukinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Itu adalah jalan yang lebar, tetapi tidak ada orang lain di sini selain mereka yang datang dari luar gunung spiritual. Banyak orang seperti Kincuan, melihat sekeliling, mencari sesuatu. Kincuan tahu bahwa orang-orang ini sedang mencari harta karun. Dia tidak mencari mereka. Dia baru saja merilis Dragon Leopard Beast dan King Kong Rat. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Banyak orang datang ke sini. Kota kuno ini seharusnya dicari kemana-mana. Oleh karena itu, Kincuan tidak mencari mereka. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada penemuan baru. Kincuan, apakah menurutmu akan ada harta karun di kota kuno ini? Yuansu bertanya sambil tersenyum. Banyak orang pernah ke sini. Bahkan jika ada harta karun, mereka akan ditemukan. Terlalu sulit menemukan harta karun di sini. Kata Kincuan. Kota kuno ini tidak kecil. Terlalu sulit menemukan semua orang. Kata Yuansu. Terlalu banyak orang yang datang. Beberapa klan telah ada di sini selama beberapa generasi. Setiap 100 tahun, mereka akan datang ke sini. Kali ini, mereka akan mengambil alih wilayah ini. Dan lain kali, mereka akan mewariskannya kepada keturunan mereka. Jadi, saya rasa sudah waktunya. Selain itu, jika beberapa dari mereka membawa binatang pencari harta karun, akan terlalu sulit untuk menemukan harta karun di sini. Analisis Kincuan. Beberapa dari mereka menemukan pavilion di pinggir kota dan pindah bersama sekelompok orang. Pada akhirnya, semua orang mencari pavilion di dekatnya. Orang-orang itu tidak pergi ke kota kuno untuk mencari apapun. Ini semakin menegaskan dugaan Kincuan bahwa hampir tidak ada harta karun di kota kuno itu. Semakin dalam mereka pergi, semakin tenang jadinya. Tidak ada orang lain di sekitar. Kincuan dan Yuansu mengendarai facra di menelayan saat mereka berjalan di sepanjang jalan kota kuno. Hem. Kincuan berhenti dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, Kincuan menemukan bahwa kota kuno ini sebenarnya adalah formasi besar. Selain itu, itu adalah formasi kuno yang sangat besar. Mata Dewa Emas Kincuan masih ada di sana. Ini adalah perpaduan lengkap dengan tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan abadi dari mata dewa tetapi dia bisa menggunakan kemampuan normal dari mata dewa emas. Dengan pikiran, Kincuan mulai mencari perlahan. Dia ingin menemukan pintu masuk ke formasi kuno yang sangat besar ini dan kemudian memasukinya untuk melihatnya. Pasti ada sesuatu di dalam formasi kuno sebesar itu, kan? Dia tidak berencana untuk merusak formasi. Dia hanya ingin masuk. Dengan kemampuan mata dewa emas untuk melihat dengan jelas, terlalu mudah untuk dimasuki. Oleh karena itu, keduanya segera memasuki formasi. Adapun orang-orang yang tidak jauh, mereka tiba-tiba tidak bisa melihat sosok Kincuan. Mereka bingung. Memadamkan. Cahaya di ujung terowongan. Saat Kincuan dan Yuansu memasuki formasi, semuanya berubah. Kota kuno masih merupakan kota kuno, tetapi ini adalah kota yang ramai. Jalan-jalan ramai dengan orang-orang, prajurit, penjajah, pedagang. Yuansu linglung saat dia mengerutkan kening pada semua ini. Kincuan tahu bahwa semua ini tidak nyata. Ini adalah ilusi. Apalagi, Yuansu bisa digunakan di sini. Sentong juga bisa menggunakannya. Selain itu, kekuatannya tampaknya sangat kuat. Tiba-tiba, sesosok muncul di kejauhan. Kincuan melihat dan melihat seorang pria tampan berbaju putih. Tuan muda changlan. Itu belum semuanya. Pembantaian darah facra, patriar keluarga He, dan beberapa orang yang telah dia bunuh belum lama ini semuanya muncul. Orang-orang ini mengelilinginya dengan ekspresi galak. Yuansu mengerutkan kening, tampak bingung. Namun, dia melihat mantan musuhnya. Pertempuran sengit dimulai. Pertempuran berjalan lancar. Kincuan dan Yuansu dengan mudah membunuh orang-orang ini. Saat orang-orang ini meninggal, pikiran menyerbu mereka berdua. Mereka adalah suami dan istri. Kincuan dan Yuansu bisa menerimanya. Kincuan memperlakukannya sebagai istrinya di dalam hatinya. Yuansu hanya akan memperlakukan Kincuan dengan baik. Mereka memiliki rumah besar di sini dan merupakan penguasa kota di kota kuno ini. Mereka dihormati. Sekarang, Kincuan tahu apa yang salah. Pikiran-pikiran ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah ilusi. Itu tidak nyata, tapi itu sangat nyata. Yuansu bahkan lebih bingung daripada Kincuan. Mereka berdua berjalan ke rumah tuan kota. Begitu mereka masuk, ketajaman Kincuan sangat tinggi. Dia sekali lagi merasakan beberapa perubahan dalam dirinya. Formasi aray apa ini? Itu sangat menakutkan. Kincuan yakin ini adalah ilusi. Semua ini adalah ilusi. Rumah tuan kota sangat megah. Banyak pelayan sedang terburu-buru. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa Yuansu telah menghilang saat dia masuk ke kamar. Dia panik dan mencari seorang pelayan untuk menanyakan keberadaan Yuansu. Tuan kota, nyonya akan melahirkan. Kepala Kincuan dipenuhi keringat dingin. Dia merasa gelisah. Dia memiliki rasa tidak nyaman yang mendalam. Wow! Tangisan bayi yang keras terdengar. Kekuatan mental Kincuan sangat kuat. Tetapi dia juga dalam keadaan linglung saat ini. Namun, dia segera bangun. Tuan kota, selamat tuan kota. Ini anak perempuan. Kincuan melambaikan tangannya. Dia tidak bisa peduli tentang ini sekarang. Dia masuk ke kamar tidur dan melihat Yuansu berbaring di tempat tidur. Di sisinya ada bayi dengan pakaian lampin. Meski baru lahir, ia seperti boneka porselen. Matanya yang seperti kristal menatap Yuansu. Ia bahkan menggunakan tangan kecilnya untuk meraih wajah Yuansu. Itu mengoceh. Wajah Yuansu mengungkapkan ekspresi bahagia yang tak tertandingi. Keindahan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Kincuan sebelumnya. Itu adalah semacam keibuan yang sakral. Pada saat itu, Kincuan tertegun. Dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya telah berubah. Seluruh kesadarannya menjadi sangat jelas. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Dia mencium Yuansu dan kemudian gadis kecil itu. Di sana, Kincuan berkata dengan lembut. Seolah-olah dia telah tercerahkan. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka menghilang. Keduanya kembali ke tempat mereka memasuki formasi. Pengalaman sebelumnya seperti mimpi. Tubuh Kincuan bermandikan keringat dingin. Ini adalah formasi ilusori Dreamland. Pada akhirnya, jika dia tidak menemukan cara untuk memecahkan formasi, dia mungkin tersesat di dalam dan tidak akan pernah bisa keluar. Yuansu bangun. Dia tampak enggan untuk pergi. Dimanapun dia berada, seolah-olah dia nyata. Dia sangat merindukan putri ilusi itu. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah ilusi, dia sangat merindukannya. Dia tiba-tiba memeluk Kincuan. Aku benar-benar ingin tinggal di sana dan tidak pernah bangun. Kincuan tertegun. Hatinya melunak dan dia memeluknya dengan lembut. Wanita bodoh? Itu hanya mimpi. Dia sangat cantik dan imut. Apakah menurutmu aku akan memiliki anak perempuan seperti dia di masa depan? Yuansu bertanya dengan serius. Kincuan tersenyum dan menyentuh hidungnya. Iya, tentu saja. Kami akan melahirkan saat kami kembali. Bab 627. Dia menatap mata indah Yuansu. Meski sudah terbangun dari mimpinya, aura keibuan yang suci di matanya tidak hilang. Bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa dari pengalaman kali ini dengan formasi susunan. Panen Yuansu adalah aura dewa. Jangan remehkan aura dewa ini, itu sangat kuat. Terlepas dari teknik kultivasi atau teknik bela diri apapun, bahkan jika dia mengolah garis keturunan dewa iblis, dia masih bisa berjalan di jalur iblis yang berbeda. Orang luar bahkan tidak akan merasa bahwa dia adalah warisan dewa iblis, tetapi warisan suci. Manfaat yang diperoleh Kincuan adalah fondasi yang stabil, hati dao yang stabil, dan peningkatan kekuatan mentalnya, golden divine eye, dan kesadarannya. Ini adalah perubahan halus, perubahan kualitatif. Kincuan dapat merasakan bahwa kemampuan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Ini terutama berlaku untuk Kincuan. Sampai sekarang, sangat sulit baginya untuk menstabilkan fondasi dan hati daonya. Oleh karena itu, panen dari halucinatory dreamland ini sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta. Ini tidak terlihat, tetapi juga salah satu hal yang paling berharga. Tapi saat ini, Kincuan menggunakan golden divine eye untuk melihat ke arah lain dari kota kuno. Ada banyak orang di sana, dia yakin orang-orang ini tidak datang dari pintu masuk gunung spiritual. Apakah mereka orang-orang dari luar wilayah spiritual tengah? Kincuan menggelengkan kepalanya dan kembali ke arah dia datang. Dia memutuskan untuk pergi ke luar kota bersama Yuan Su. Kota kuno itu sebenarnya adalah zona aman sampai batas tertentu, tetapi ada banyak orang baik dan jahat di kota kuno itu, jadi tidak bisa dikatakan aman. Hari sudah sore, banyak orang telah kembali. Tapi Kincuan dan Yuan Su keluar. Karena mereka bisa menggunakan formasi di sini, Kincuan tidak terlalu khawatir. Sepanjang satu arah, binatang macan tutul naga dan tikus emas pergi menjelajah ke depan. Kincuan dan Yuan Su mengendarai golden lion. Tak lama kemudian hari sudah gelap. Keduanya menemukan puncak gunung dan membentuk formasi, membiarkan kedua binatang emas itu mencari harta karun. Kincuan mengeluarkan sebuah rumah kayu dan kursi goyang, berbaring berdampingan dengan Yuan Su di kursi goyang. Angin pegunungan sangat segar, membuat orang merasa nyaman. Pondok kayu yang nyaman itu sangat kecil. Itu hanya bisa memuat tempat tidur ganda dan bangku. Tempat tidur yang empuk, suasana yang menawan, momen ini sangat indah, tetapi keindahan pemandangannya bahkan lebih indah. Yuan Su mengenakan piyama. Piyama seputih saljunya memancarkan aura suci dan lekuk tubuh yang indah. Kakinya yang seputih salju telanjang saat dia menginjak kios. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan sepasang mata yang dalam dan jernih. Ada semacam kebijaksanaan dan semacam sikap dingin pada mereka, dan mereka memancarkan persona yang aneh. Sikap dinginnya menggoda, dan matanya yang indah agak panjang dan sipit, tetapi ada keseksian dalam sikap dinginnya dan persona dalam kesombongannya. Kincuan tertegun. Dia hanya menatapnya dengan linglung. Yuan Su tersipu. Dia dengan lembut berjalan ke Kincuan dan memeluk lehernya. Sepertinya ini semacam sinyal. Kincuan merasa bahwa dia tidak bisa tetap tenang. Pada saat ini, Kincuan tidak tahan lagi. Pada saat ini, hati mereka saling menempel erat. Saat ini, semuanya tampak sangat tenang dan alami. Pada saat ini, semuanya tampak tenang dan indah. Indah, semuanya indah. Cantik, semuanya indah. Seluruh dunia tampaknya telah berubah. Kincuan berpikir bahwa dia masih harus menempuh jalan yang panjang, tetapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Dia bahkan mulai ragu apakah semua ini nyata. Melihat kecantikan tak tertandingi Yuan Su, seluruh jiwa Kincuan menjadi halus. Kekuatan yindan yang terus beredar. Bisa. Yuan Su menerobos. Kincuan menerobos juga. Ini tidak mengherankan, tetapi Yuan Su secara alami terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia menerobos, tetapi dia tidak bertanya. Gubuk kayu itu menjadi tenang. Langkah terakhir diambil. Wanita yang dia cintai ini, setelah melalui banyak liku-liku, akhirnya bersatu. Dia ingin mencintainya, memanjakannya, dan menjadikannya wanita paling bahagia. Keesokan harinya, Kincuan bangun bersama Yuan Su. Gaya Yuan Su saat ini mengejutkannya. Dia terlalu cantik. Itu adalah gaya yang bisa mengejutkan orang. Ilahi dan magis hidup berdampingan, menawan dan dingin. Dia mulia dan anggun. Melihat tatapan bingung Kincuan, Yuan Su tiba-tiba tertawa. Bisa. Dia jarang tertawa seperti ini. Pada saat ini, itu seperti bunga mekar. Saat ratusan bunga bermekaran, rasanya seperti kembalinya musim semi. Saat gletser mencair, itu seperti bulan terang di langit. Keindahan semacam ini tak tertandingi. Saat ini, Kincuan tidak bisa lagi digambarkan puas dengan jalan agung Yin dan Yangnya. Kali ini, kultifasi Yin dan Yang memungkinkan kekuatan Kincuan menembus level lain. Tingkat kelima dari alam Kaisar. Kincuan tahu bahwa ini terkait dengan fisik dan kekuatan iblis Yuan Su. Itu juga pertama kalinya, kalau tidak itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Agar ada efek seperti itu, selain fisik Yuan Su dan alasan lainnya, itu juga karena jalan agung Yin dan Yang Kincuan. Selain itu, Kincuan merasa bahwa alasan Yuan Su mengambil langkah ini sebagian besar terkait dengan dunia impian halusinasi. Dia ingin punya rumah. Hatinya terlalu kesepian. Memikirkan hal ini, Kincuan merasa hatinya sedikit sakit. Dia benar-benar kesepian. Dia pernah berada di sekte Jiuling sendirian, menanggung beban balas dendam di punggungnya. Berjalan sendirian di dunia ini, dia harus waspada terhadap banyak orang. Setiap langkah yang dia ambil sangat sulit. Dia bangga dan keras kepala. Sekarang dia memikirkan bagaimana dia memanfaatkannya, dia tidak bisa membencinya. Bahkan, dia lebih mencintainya. Segala sesuatu di pagi hari begitu indah. Suasana hati Kincuan sama dengan segala sesuatu di pagi hari. Dia menarik Yuan Su saat mereka berjalan di puncak gunung. Mereka berjalan-jalan di antara bunga dan pepohonan, menikmati keindahan alam. Pemandangannya sangat indah dan dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Apalagi yang bisa diminta seorang pria. Pada saat ini, Kincuan tenang dan alami. Pada saat ini, dia tidak punya keinginan. Bab 628 Melihat senyum hangat itu, Kincuan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia memegang tangannya dan berdiri di puncak gunung, melihat kekejauhan. Su Su, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Kincuan tersenyum lembut. Yuan Su tertegun. Pertama kali, dia masih di Sekte Jiuling. Dia adalah sesepuh dari Menara Arai, dan Kincuan adalah murid luar. Dia datang untuk melapor kepadanya saat dia sedang berenang. Dia tidak menyangka Kincuan akan mampu menembus susunannya. Pertama kali mereka bertemu, dia terlihat telanjang olehnya. Dia memukulnya dengan telapak tangan, tapi dia beruntung dan tidak mati. Yuan Su tersenyum. Aku ingat, jika bukan karena tubuhmu yang kokoh, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati olehku. Jika aku mati, aku tidak akan berada di sini hari ini. Terkadang, memikirkan takdir benar-benar aneh. Mungkin saat itu kita diikat dengan benang merah. Kincuan tersenyum. Sekarang dia memikirkannya, rasanya enak. Tidak mudah untuk berjalan jauh ke tempat dia sekarang. Mereka dipisahkan dan dipertemukan kembali. Akhirnya, pernikahan ini diputuskan. Seolah memikirkan sesuatu, Yuan Su tersenyum bahagia. Kincuan mau tidak mau bertanya, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu bahagia? Tidak ada. Aku hanya tidak berpikir bahwa aku akan bersamamu. Bagaimana dengan saya? Menjadi suami dan istri dengan saya? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Yuan Su tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya. Kami belum menjadi suami dan istri. Aku akan menikahimu saat kita keluar. Kata Kincuan. Yuan Su menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh formalitas itu, dan aku tidak butuh siapapun untuk melihatku. Aku sendirian. Jika kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik, itu akan lebih baik daripada formalitas apapun. Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tidak punya kerabat, jadi sebenarnya tidak perlu pernikahan. Oleh karena itu, Kincuan tahu bahwa tidak praktis mengadakan pernikahan sekarang. Namun, Kincuan pasti akan memegangnya, tapi tidak sekarang. Kincuan, Yuan Su memanggil dengan lembut. Nenek moyang keluarga Yuan saya pernah menjadi orang suci dari jalan iblis. Saya cukup beruntung mendapatkan warisan dewa iblis, dan ada harapan bagi keluarga Yuan untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Kincuan, setelah kita keluar dari sini, saya ingin melanjutkan jalan ini. Saya tidak ingin berhenti. Jika saya berhenti, saya akan merasa sangat kesepian, kata Yuan Su kepada Kincuan. Bisakah aku menemanimu? Kincuan berkata dengan lembut. Kincuan, aku tahu kamu punya urusan sendiri untuk diurus. Kita masih punya banyak waktu. Aku akan menunggumu di zona kekacauan. Oke. Yuan Su tersenyum. Oke. Kincuan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kata ini. Baiklah. Jangan sedih. Bukannya aku tidak akan kembali. Aku milikmu. Aku akan selalu menjadi milikmu. Yuan Su memegang tangan Kincuan seolah sedang membuju seorang anak kecil. Kincuan tersenyum. Melihat penampilannya yang lembut, bagian terlembut dari hatinya tersentuh. Wanita ini sangat terpatri di hatinya, seperti Cu Si dan Kincu. Hanya saja yang satu adalah peri yang dia tidak tahan untuk mencemarkan, dan yang lainnya adalah wanitanya. Menyingkirkan pondok kayu, mereka berdua berjalan menuruni gunung. Pada saat ini, binatang macan tutul naga mengirim pesan, yang membuat mata Kincuan berbinar. Sebuah harta karun telah ditemukan. Kincuan memanggil Erten Gold Dragon Bear dan bergegas menuju Dragon Leopard Beast bersama Yuan Su. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Namun, sudah ada banyak orang di sana. Banyak orang dari Windflower Snow Moon City ada di sana. Situasinya sangat familiar bagi Kincuan. Itu adalah monumen suci yang besar, di depannya ada 20 sajadah. Monumen suci itu bersinar redup. Kincuan melihatnya. Kursi lain. Ada banyak orang di sini, seperti pemuda di White Luan dan pemuda di White Tiger. Mereka berdua berada di udara dengan tunggangan terbang mereka. Ada juga banyak orang yang tidak dia kenal. Mereka semua menatap kursi di depan monumen. Ada banyak orang parubaya dan tua di sini. Mereka adalah tetua dari klan besar. Mereka bisa berperan dalam kompetisi memperebutkan kursi untuk juniornya. Kincuan memandangi monumen besar itu. Monumen suci gunung spiritual. Apakah ini monumen suci gunung spiritual? Seseorang bertanya dengan bersemangat. Monumen suci gunung spiritual. Seseorang bertanya dengan bingung. Kincuan merasa bahwa monumen suci ini mirip dengan monumen sembilan roh yang pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja ada 20 kursi di depan tugu. Itu harus dari tingkat yang lebih tinggi dari monumen sembilan roh. Pria yang sebelumnya terlihat sangat antusias sambil berkata perlahan, Monumen suci gunung Lingshan adalah benda suci dari reruntuhan Lingshan. Dikatakan bahwa reruntuhan Lingshan didukung oleh monumen suci. Jika monumen suci gunung Lingshan akan menghilang, maka reruntuhan Lingshan akan lenyap. Monumen suci ini sangat kuat. Ya, itu sangat kuat. Monumen suci gunung spiritual berisi kekuatan suci dan ilahi tertinggi. Legenda mengatakan bahwa itu dibentuk secara alami oleh dao langit dan bumi. Itu adalah keberadaan yang ajaib, sangat misterius. Ini berisi dao yang tak terhitung jumlahnya, niat, teknik bela diri, dan metode kultivasi. Ini adalah monumen yang dibentuk oleh dao langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menghancurkannya, kata pria itu dengan bangga. Kalau begitu aku bisa yakin. Jika seseorang menghancurkan monumen ini, kita benar-benar tidak akan bisa pergi. Junior kita juga tidak akan bisa masuk. Pria muda dari sebelumnya menghela nafas lega. Kamu benar-benar terlalu khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pria itu memandang pemuda itu dengan jijik. Pria muda itu terlihat sangat biasa. Dia tinggi dan ramping. Meskipun dia terlihat biasa, dia enak dipandang. Pria muda itu sepertinya tidak memperhatikan penghinaan dari pria paruh baya itu. Kincuan menatap pemuda itu dan tertawa. Orang ini sangat kuat. Ekspresi dan kata-katanya sebelumnya dibesar-besarkan. Terus terang, dia hanya berpura-pura lemah. Iya-iya. Saya hanya takut jika monumen itu dihancurkan, junior kami tidak akan bisa masuk. Huh. Aku tidak punya pilihan. Saya tidak ingin terlalu khawatir, tetapi saya tidak bisa menahannya. Saya adalah orang yang peduli dengan dunia. Saya tidak tahan melihat peninggalan kuno ini dihancurkan. Saya selalu kesal. Mengapa saya begitu baik? Kata pemuda itu dengan susah payah. Banyak orang di sekitarnya memutar mata dan merasa tidak berdaya. Tetapi beberapa orang tampaknya bersama pemuda itu. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Lagi, pria itu berkata tanpa berkata-kata setelah tertawa. Jangan menyela. Senior, apa gunanya kursi di depan monumen? Pemuda itu bertanya dengan serius. Bab 629. Mendengar kata-kata pria itu, banyak orang yang bersemangat. Hati mereka dipenuhi kerinduan, dan mereka tidak sabar untuk berdiri di kursi itu. Su-su, ayo naik dan pahami hari ini. Kincuan tersenyum. Ada 20 kursi. Lihat ada berapa orang. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga besar yang datang. Kita tidak bisa menggunakan metode kultivasi, teknik bela diri, dan kemampuan ilahi di sini. Terlalu sulit untuk mendapatkan tempat duduk. Kata Yuan-su. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Tidak peduli siapa yang datang. Dua kursi adalah milik kita. Kincuan tersenyum percaya diri. Yuan-su memandangi tatapan percaya diri Kincuan dan tersenyum bahagia. Dia selalu percaya pada Kincuan. Dia percaya pada pria ajaib ini. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan bisa dilakukan olehnya, meski dia jauh lebih lemah. Monumen suci gunung spiritual sangat tinggi. Ada hieroglif, rune, diagram susunan, gambar ratusan binatang, bunga, pohon, orang suci, senjata. Hampir semuanya ada di sana, dan hal-hal ini sepertinya berubah sesekali. Diagram ini sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki bentuk dan semangat, dan tampaknya memiliki kekuatan ilahi. Di depan monumen suci gunung spiritual yang besar, ada 20 kursi yang tampak seperti tikar batu giok putih. Setiap kursi berdiameter ratusan meter, tinggi puluhan meter, dan berbentuk silinder. Mereka memancarkan lingkaran energi ilahi yang samar, dan itu membuat orang menantikannya. Ada lima platform giok putih besar di setiap baris, dan ada empat baris di depan dan belakang, membentuk susunan empat-lima. Banyak orang di sini, dan suasananya tegang. Mereka semua mendiskusikan bagaimana mengalokasikan kursi. Kedatangan Kincuan dan Yuan Su menarik perhatian beberapa orang. Atau bisa dikatakan karena Yuan Su. Yuan Su bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Aura ilahi itu tampaknya memiliki hubungan yang samar dengan monumen suci gunung spiritual. Suara mendesing. Yuan Su secara otomatis muncul di atas sajadah batu giok putih besar. Kemudian, lingkaran cahaya seputih salju muncul dan berputar mengelilinginya. Kincuan terkejut. Dia lega melihat Yuan Su baik-baik saja. Ah, dia dipilih oleh monumen suci. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Sudah bertahun-tahun sejak monumen suci memilih seseorang. Aku melihatnya hari ini. Masa depan wanita ini tidak terbatas. Banyak orang mengungkapkan ekspresi iri. Melihat wanita murni dan suci di panggung tinggi, banyak orang tercengang. Yuan Su memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan tersenyum, dia juga sangat senang. Yuan Su telah memperoleh kiilahi dari susunan kuno, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang dipilih oleh monumen suci gunung spiritual. Meskipun Kincuan tidak tahu apa manfaatnya, dari diskusi di sekitarnya, itu pasti tidak buruk. Kenaikan Yuan Su ke platform hanyalah permulaan. Saat ini, hanya posisi Yuan Su yang dilindungi. Tidak ada yang bisa memperjuangkan posisi itu. Namun, siapapun bisa naik ke platform batu giyok putih lainnya. Hanya saja begitu Anda naik, orang lain akan naik dan bertarung dengan Anda. Pada akhirnya, siapapun yang bisa menang, siapapun yang bertahan sampai akhir, posisi itu akan menjadi milik orang itu. Oleh karena itu, tidak ada yang naik sekarang. Siapapun yang naik akan menjadi target semua orang. Mereka yang tidak menyukaimu akan mengalahkanmu. Jika Anda terluka parah atau bahkan terbunuh, lebih baik tidak bertarung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di platform batu giyok putih kedua. Yuan Qi, teknik bela diri, dan kemampuan ilahi tidak bisa digunakan sekarang, tapi masih bisa melayang di udara. Oleh karena itu, masih mungkin untuk naik ke platform batu giyok putih. Biksu yang rendah hati ini adalah kian gang dari sekte Buddha Fajra. Jika ada yang berpikir bahwa saya tidak layak, jangan ragu untuk maju. Suara keras terdengar. Kincuan menatap Biksu itu. Dia cukup enak dipandang. Dia botak dan mengenakan kasaya emas. Tubuhnya proporsional, tapi dia memberikan kesan tinggi dan kuat. Sekte Buddha Fajra berjalan di jalur Fajra. Tubuh adalah yang paling penting. Di reruntuhan gunung spiritual, setidaknya ada tiga kursi untuk sekte Buddha Fajra. Yuan Qi tidak bisa digunakan di sini, jadi orang hanya bisa mengandalkan tubuh. Sekte Buddha Fajra memiliki tubuh yang sangat kuat. Selain itu, sekte Buddha Fajra dikenal sebagai sekte nomor satu di wilayah spiritual tengah. Kian Gang, generasi muda sekte Fajra Buddha nomor satu. Bakatnya tak tertandingi. Kursi ini pasti, kata seseorang. Sangat tampan. Sayangnya, dia seorang biksu. Kalau saja dia bisa meninggalkan pertapaan untukku, kata seorang wanita penuh kerinduan. Kak, kamu tinggi dan besar. Kamu tidak memiliki payudara atau pinggang. Meskipun pantatmu besar, itu tidak keren sama sekali. Wajahmu itu seperti pancake besar. Apakah menurutmu dia bisa meninggalkan asketisme untukmu? Seorang pemuda tidak bisa tidak mengatakannya. Nak, mulutmu adalah sumber masalah. Apakah aku punya payudara atau tidak, apakah pantatku bagus atau tidak, itu bukan urusanmu. Bahkan jika orang sepertimu mengjilat pantatku, aku tidak ingin mulutmu kotor. Empat wanita itu. Kian Gang melihat sekeliling, lalu langsung duduk di platform giyok putih besar. Pada dasarnya, kursi ini sudah diputuskan, itu akan menjadi dia. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak naik untuk memperjuangkannya. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Kian Gang, dia tidak ingin menyinggung sekte Buddha Fajra. Bagaimanapun, itu adalah sekte nomor satu di wilayah spiritual tengah. Kincuan memikirkan penjagal darah Fajra yang dia bunuh. Dia dulunya adalah murid utama dari sekte Buddha Fajra, tetapi dia telah diusir oleh sekte Buddha Fajra. Akankah sekte Buddha Fajra menemukan masalah dengannya karena ini? Namun, Kincuan tidak khawatir. Dia tidak peduli apakah itu sekte nomor satu di wilayah spiritual tengah. Dia tidak perlu takut sekarang. Pada saat ini, sosok lain muncul di platform Batu Giyok Putih. Saya Peng Wan Li dari wilayah spiritual utara. Saya harap semua orang bisa memberi saya beberapa wajah. Saya ingin duduk. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi keluarga saya lebih kuat daripada keluarga manapun di wilayah spiritual tengah, kata dia. Kata pemuda. Kekuatan pemuda ini tidak buruk, tapi itu saja. Penampilannya juga tidak buruk. Dia hanya memberikan perasaan anak nakal manja. Ini membuat orang-orang di wilayah spiritual tengah tidak bahagia. Namun, kata-kata pemuda itu membuat takut banyak orang. Bagaimanapun, wilayah spiritual utara lebih kuat dari wilayah spiritual tengah sampai batas tertentu. Jika orang ini membawa orang ke wilayah spiritual tengah, dia akan mencari masalah. Banyak orang memilih untuk tetap diam. Peng Wan Li melihat ekspresi semua orang dan tersenyum. Senyumnya penuh dengan penghinaan. Dia duduk bersila. Ada banyak orang di luar. Ini hanya awal. Tidak peduli siapa yang naik dan mengalahkan Peng Wan Li. Pasti ada orang di luar yang naik. Karena alasan inilah banyak orang mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah mereka harus naik atau tidak. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari wilayah spiritual utara atau bukan. Saya tidak peduli seberapa kuat keluarga Anda. Kita harus bersaing secara adil di sini. Saya akan menantang Anda. Suara jernih terdengar. Pemuda yang mengendarai luan putih langsung mendarat di platform batu giyok putih. Kincuan juga sangat ingin tahu tentang pemuda yang mengendarai luan putih. Dia adalah salah satu dari empat tuan muda hebat dari Windflower Snowmoon City. Dia sangat kuat dan masa depannya tidak terbatas. Dia tampan dan tampan. Selain itu, dia memiliki aura yang benar. Sampai batas tertentu, dia adalah pemimpin dari empat tuan muda agung kota Windflower Snowmoon. Bab 630. Kata-katanya keras dan jelas, tegas dan pantang menyerah. Tubuh Peng Wan Li yang hendak duduk menegang. Dia berpikir bahwa dia pasti akan duduk. Meskipun mereka berdua berada di alam roh, wilayah spiritual utara lebih kuat dari wilayah spiritual tengah. Plus, dia mengatakan bahwa keluarganya lebih kuat dari kekuatan manapun di wilayah spiritual tengah. Dia berpikir bahwa untuk keluarganya, tidak ada yang akan menentangnya. Tapi dia salah, sangat salah. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Apakah kamu percaya bahwa aku akan memusnahkan keluargamu? Peng Wan Li berkata dengan dingin. Jika kamu memiliki kekuatan itu, apakah kamu masih perlu mengancamku? Pria muda di Luan Putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak takut keluargaku akan memusnahkan keluargamu? Peng Wan Li menyipitkan matanya dan menatap pemuda itu. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Lagi pula, menempati kursi bisa mengubah nasibnya. Dengan sampah sepertimu, sebesar apapun keluargamu, kamu adalah sampah. Kamu tidak berhak berbicara dalam keluarga, namun kamu berani meminta keluargamu untuk memusnahkan ini dan itu. Jangan bicara tentang apakah keluargamu kuat atau tidak. Meskipun demikian, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, bagus. Kamu punya nyali. Ayo, aku ingin melihat kemampuanmu. Sosok Peng Wan Li bergerak dan dengan cepat bergegas menuju Luan Putih. Sosoknya membubung ke langit seperti batu yang melebarkan sayapnya. Pria muda itu tidak bergerak, tetapi Luan Putih itu bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang menggigil. Sosok besarnya melintas dan langsung menuju Peng Wan Li. Tidak menghindar, tidak menghindar. Cakarnya yang tajam sangat besar dan berkilau, membuat hati orang-orang merinding. Suara udara yang terkoyak keras dan menakutkan. Peng Wan Li terkejut. Dia hanya di sini untuk mengarang angka. Dia hanya ingin menakut-nakuti orang dan mendapatkan tempat duduk. Dia tidak berpikir bahwa rencananya akan gagal. Dalam keterkejutannya, dia berguling-guling di tanah tetapi masih tergores oleh cakar tajam Luan Putih itu. Seketika, tubuhnya berlumuran darah. Jika dia mengelak lebih lambat, perutnya akan dipotong terbuka. Peng Wan Li menggulung tikar sembah yang batu giyok putih yang besar. Kali ini, pemuda Luan Kulit Putih itu duduk. Dia tidak berbicara dan menunggu orang untuk menantangnya. Peng Wan Li dibawa pergi oleh seseorang. Ada juga sekelompok orang di sana, semua ekspresi mereka jelek. Salah satu pemuda yang seperti menara besi berkata, Aku akan menghajarnya. Kamu tidak memiliki kepercayaan penuh. Bahkan jika kamu menang, kedua belah pihak akan menderita. Pada akhirnya, kamu tidak akan mendapat tempat duduk. Tunggu sampai kamu selesai duduk di atas sajada batu giyok putih ini, lalu selesaikan skor dengannya. Tidak perlu terburu-buru. Pria bertubuh tinggi itu mengangguk. Baiklah. Seseorang, datang dan duduk. Tidak ada yang menantang Tuan Muda Feng, kata seseorang. Pemuda Phoenix Putih adalah anggota keluarga Feng. Aku akan duduk, sebuah suara yang jelas terdengar. Pria muda dengan harimau putih adalah salah satu dari empat pangeran kota bunga angin saljubulan. Pada saat ini, dia sedang menunggang harimau putih dan berdiri di atas sajada batu giyok putih besar, melihat ke bawah. Tuan Muda Harimau Putih, kamu sangat tampan dan liar. Aku ingin punya anak bersamamu. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak ada yang akan memperjuangkannya. Itu terlalu kuat. Four Childes of Windflower Snow Moon City pasti akan mendapat tempat duduk. Tuan Muda White Tiger duduk. Aku akan mengambil satu. Sebuah suara kasar terdengar. Pria jangkung dari sebelumnya langsung naik ke udara dan mendarat di atas sajada batu giyok putih yang tinggi. Siapa orang ini? Dia terlihat sangat kuat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya tidak berasal dari wilayah spiritual tengah. Apakah menurutmu dia akan mengambil kursi ini? Sulit untuk mengatakannya. Harus ada orang yang akan mencobanya. Lagi pula, ini bukan hanya soal ukuran. Begitu suara orang ini jatuh, sesosok muncul di platform batu giyok putih, dan kemudian sebuah suara terdengar. Aku tidak berbakat, tapi aku akan melawanmu. Kata seorang pemuda kurus. Tinggi pemuda itu rata-rata, tetapi dia sangat kurus. Penampilannya juga biasa saja. Saat ini, dia memegang belati di masing-masing tangannya. Satu lurus dan yang lainnya terbalik. Seluruh tubuhnya sedikit condong ke depan. Pria jangkung itu menatap pemuda kurus itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menggunakan yuanqi, metode kultivasi, keterampilan bela diri, del. Tubuhnya kuat dan kuat, tetapi dia takut akan bertemu seseorang yang sangat sensitif dan gesit. Pria muda kurus di depannya membuat pria jangkung itu merasa tidak nyaman. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap pihak lain. Pria muda kurus itu meluncur ke arah pria jangkung itu. Dia sangat cepat, dan kedua belati itu mengeluarkan cahaya dingin. Pria yang mengjulang tinggi itu tidak mengelak dan meninju. Pria jangkung itu mengenakan sarung tinju yang juga terbuat dari logam, jadi dia tidak takut dengan belati pihak lain. Dia kuat dan mantap, dengan palu yang mendominasi untuk menentukan alam semesta. Tapi tubuh pemuda kurus itu sangat lincah. Dia menyilangkan tangannya dan menggunakan belati untuk memblokir tangan besi lawan. Dia menggunakan kekuatan untuk mundur, tapi dia hanya mundur dua langkah. Dengan putaran, dia bergegas menuju pria yang mengjulang tinggi dari arah lain dengan kecepatan yang lebih cepat. Kedua belati itu menusuk dengan kejam. Ekspresi pria jangkung itu berubah lagi, dan kemudian sosoknya berbalik dan tiba-tiba meninju. Pria muda kurus itu tidak mengelak. Kedua belati itu masih menusuk keluar, mengarah ke tenggorokan pria yang mengjulang tinggi itu. Kali ini, pria jangkung itu hanya bisa mengelak. Dia tidak bisa membunuh pihak lain dengan satu pukulan, tetapi jika serangan pihak lain mendarat, dia pasti akan mati. Engah. Dia menghindari tenggorokannya, tetapi bahunya ditusuk oleh belati, dan darah bermekaran. Saya mengaku kalah. Pria jangkung itu berkata sambil mundur, lalu langsung turun ke platform batu giyok putih. Pemuda kurus itu menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Setidaknya di spiritual mountain relik, kekuatannya luar biasa. Pada akhirnya, tidak ada yang naik, dan pemuda kurus itu duduk. Segera, dua kursi lagi diambil. Mereka adalah dua-empat pangeran lainnya dari Windflower Snowmoon City. Keduanya sama-sama berbakat dan kuat. Bahkan jika ada orang luar, mereka tidak ingin naik dan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Saya harimau bumi Sekte Buddha Fajra. Siapa yang mau datang dan memberi saya beberapa petunjuk? Sekte Buddha Fajra akan mengambil setidaknya tiga kursi setiap kali, dan tahun ini tidak terkecuali. Ada sedikit persaingan di depan. Orang-orang kuat semuanya terkenal, jadi ketika mereka naik untuk duduk, tidak ada yang memperebutkan kursi. Ketika orang-orang kuat ini duduk, kursi yang tersisa mudah diperebutkan. Aku juga ingin duduk. Suara lembut membuat tulang banyak orang meleleh. Kincuan memandangi suara yang indah itu. Itu adalah wanita cantik, wanita yang membuat orang ingin melindungi dan memanjakannya dalam sekejap. Dia lembut, lemah, dan lemah. Dia memiliki tubuh yang ramping, tubuh bagian atas yang gagah, pinggang yang ramping, dan bokong yang montok yang memancarkan daya tarik yang luar biasa. Kakinya ramping dan lurus. Dia memancarkan pesona yang mempesona. Nona Chen Chen, duduklah. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mencari saya. Saya akan menerimanya. Di suatu tempat di wilayah spiritual utara, kata seorang pemuda berpakaian mewah. Yang mengejutkan kincuan adalah tidak ada yang membantah. Begitu saja, wanita cantik itu duduk.